Terima kasih 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 ke-communicating, ESG begitu ya, nah ini kita juga harus hati-hati dengan masalah itu selain itu juga crisis management itu juga penting sekali jadi ini yang saya sampaikan yang tadi di awal tentang case yang terjadi di salah satu tenang di IMIT dan kemudian bagaimana kita juga terbuka terhadap masyarakat melalui media dan berbagai platform media lainnya terhadap apa yang kita lakukan untuk menangani krisis ini, termasuk juga ke siapa, tentu termasuk juga kepada para pekerja, keluarga korban dan yang lainnya lanjut, yang terakhir adalah communicating, ESG activities atau governance-nya kalau terkait dengan case yang tadi itu selalu dikatakan emang ada SOP K3-nya kami ini sudah 10 tahun ada SOP, ada K3, kalau nggak pasti kecelakaannya terus-menerus kan ya kalau nggak ada SOP K3-nya atau kami tidak melakukan SM K3 sistem management K3, keselamatan kesehatan kerja nah itu juga harus dikomunikasikan bahwa kami punya tapi untuk case seperti ini ini dalam proses penyidikan pihak atau otoritas yang berwenang gitu lalu juga pelibatan pemangku kepentingan ya betul ketika terjadi itu pelibatan pemangku kepentingan atau bahkan mereka terlibat di dalam kejadian PT ITS di bulan di akhir bulan Desember itu itu bisa melihat ketika kejadian terjadi sekitar jam 5.30 lalu korban itu dibawa oleh 12 ambulans kami punya ambulans juga punya klinik 2 punya 5 ambulans dan kemudian ada bantuan dari 12 ambulans dari 12 desa dan 1 ambulans dari puskesmas jadi artinya bahwa hubungan kami dengan local community itu juga sebenarnya baik sehingga mereka kemudian membantu dengan menyediakan ambulans dari masing-masing desa memang kawasan industri imib itu dikitari oleh 12 desa bapak ibu ya lanjut nah ini SG Settlement reporting kita tahu standarnya ada fokusnya ada scoringnya lalu kita report ke siapa dan reporting priorinya kapan ya lanjut tadi juga bunita sampaikan ada media yes kalau saya apakah hanya peso model enggak dong boleh apa aja tapi ini barangkali teman-teman disini baru mengertai atau belum terlalu mengertai tentang peso model jadi sekalian saya kenalkan untuk paid, earn, dan shared media apakah ada iklan lain masyarakat instagram ads dan yang lainnya yes itu boleh exhibition lalu bikin webinar atau seminar kayak begini ini pasti paid juga kan ya kemudian jadi sponsor dan yang lainnya iya untuk kegiatan yang kaitannya dalam unsur ISG tersebut lalu untuk earnnya tadi itu ya kami mengundang media visit atau bukan media visit media tour atau site tour 15 14 perusahaan media di nasional ya di Indonesia untuk datang ke sana untuk melihat dan dari situ yang kami bikin surprise adalah mereka mengatakan before and after beforenya itu mereka berpikir bahwa kawasan ini kumul semrawut banyak banget ininya TKA-nya dan sebagainya terjadi kecerjangan sosial dan yang lainnya tapi ketika disana ternyata kita jalannya lebar bagus tertib dan yang lainnya jadi kami memberikan satu fakta dimana kemudian mereka bisa langsung melihat itu salah satunya yang lainnya tentu banyak ya share-nya adalah ini kemampuan kita orang komunikasi bagaimana kemudian postingan kita release kita konten kita itu di share dibicarakan kemudian di repost nah ini kemampuan kita dan artinya kalau share disini informasi kita pesat kita itu bermanfaat buat publik own media tentu aja ya salah satu yang kami lakukan tadi ada foto saya yang kami lakukan adalah untuk earn-nya pada satu situasi itu kita tidak memungkinkan ada press conference kemudian yang kita kirim adalah video release video release bagaimana kita memberikan keprihatinan dan duka yang mendalam terhadap korban dan keluarga-korban pada peristiwa tersebut jadi semuanya transparansi itu penting banget untuk menunjukkan ini banyak aspek sosial kalau yang tadi saya sampaikan ya untuk menunjukkan bahwa kita memang punya komitmen terhadap penerapan ESG framework lanjut nah ini evaluationnya jadi ada output outtakes dan outcome outputnya what message went out and who did they reach berapa berapa release yang kita kirim berapa media yang kita undang dan sebagainya kemudian outtakesnya berarti bagaimana respons daripada publiknya bagaimana reaksi dari apa namanya stakeholders kita kemudian apa yang mereka katakan apakah mereka juga bertanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan sebagainya dan outcome yang terakhir adalah tentu berkaitan dengan smart objektifnya kita jadi ini semua adalah sesuatu yang sebetulnya ingin kita sampaikan dan bagaimana kita bisa menceritakan proses dan kinerja kita dengan baik kepada stakeholders kita pada publik kita pada internal kita dan terakhir key takeawaysnya adalah lanjut ya komunikasi memainkan peran penting dalam penerapan strategi ESG organisasi dengan penyampaian informasi dan cerita ESG yang efektif dan menarik melalui berbagai platform media kita dapat menunjukkan kemajuan organisasi atau perusahaan serta memotivasi pemangku kepentingan untuk menunjukkan atau untuk mendukung tujuan organisasi yang memberikan dampak positif pada lingkungan masyarakat dan dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh